Mirsa Konsorsium BUMN menargetkan proyek transportasi monorel selesai dikerjakan dalam waktu 2 tahun. Menurut Direktur Utama Adi Karya, Menurut Direktur Utama Adi Karya, Kiswo Darmawan, selaku Ketua Konsorsium BUMN yang mengerjakan proyek monorel, setelah Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta memberikan izin, maka konsorsium pun bisa berlangsung bekerja. Proyek monorel membutuhkan dana investasi 8,4 triliun rupiah dan akan dikerjakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yang merupakan prioritas adalah lintas Bekasi Timur menuju Cawang, Cibupur Cawang, Cawang Kuningan, serta Kuningan Palmerah. Konsorsium BUMN berharap pembangunan monorel juga dikerjakan secara simultan oleh pihak lain seperti PT Jakarta Monorel. Dengan demikian penyelesaian proyek transportasi masal ini pun bisa tuntas secara bersamaan. D weeks, kami langsung melakukan studi EPS halaman, sekalian Banyak green line-nya yang blue memang bisa berbarengan, sehingga semuanya bisa berintegrasi. Proyek Monorel adalah salah satu proyek yang dinilai bisa mengatasi kemacetan ibu kota. Proyek ini akan dibangun dua jalur, yaitu jalur hijau atau green line yang mengitari rute dalam kota, dan jalur biru atau blue line yang akan membentang dari Kampung Layu hingga Taman Anggrek di Jakarta Barat. Jalur biru atau blue line akan membentang sepanjang kurang lebih 15 km, bermula dari Kampung Layu Tebet, Kasab Langka, Karet, Tanah Abang, Roksi, dan berakhir di Mall Taman Anggrek. Di jalur biru akan berdiri 13 stasiun, sedangkan jalur hijau, green line akan membentang sepanjang kurang lebih 14 km dengan rute Kuningan, Gatot Subroto, Senayan, Asia Afrika, Pejompongan, Karet, Duku Atas, dan kembali lagi ke Kuningan. Rencananya sepanjang jalur ini akan berdiri 15 stasiun pemberhentian, dan sejumlah stasiun akan terintegrasi dengan angkutan masa lainnya, seperti bus Transjakarta. Bila pembangunan berjalan lancar, target penyelesaian proyek jalur hijau akan selesai pada 2015, dan untuk jalur biru pada 2016. Terima kasih telah menonton!